Intro Razia gabungan terkait masa uji kir terhadap kendaraan roda 4 pengangkutan umum dan barang di jalan raya depan kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau pada selasa sore 29 Januari 2019. Pada razia gabungan yang digelar di suhub bersama kepolisian dan polisi militer ini, sebanyak 50 lebih kendaraan yang dikenakan sanksi tilang akibat masa uji kirnya sudah berakhir. Bahkan meskipun terlambat satu bulan belum melakukan uji ulang kir, maka petugas langsung menahan kendaraan tersebut hingga diproses ke persidangan. Kepala Dinas Perhubungan Pemko Batam, Rustam Effendi mengatakan razia yang rutin setiap bulan ini adalah yang perdana di tahun 2019. Pada tahun lalu telah dilakukan razia sebanyak 48 kali. Pihaknya menghibur kepada pemilik kendaraan niaga atau pengangkutan umum dan barang untuk secara rutin dalam 6 bulan sekali mengikuti uji kir di disuhub. Uji kir dilakukan salah satunya adalah untuk melindungi keselamatan pengendara atau penumpang, yaitu dengan melakukan cek layakan dari setiap bagian kendaraan untuk dioperasikan di jalan raya. Kita minta lah kepada pengguna angkat pembarang dan angkutan orang nih mengikuti tertentu kewitas lah. Salah satu ini kan salah satu persyaratan untuk kita mengikuti kewitas yaitu pukirnya harus dibawa. Setelahnya wajib kir bagi kendaraan orang, angkutan orang, dan angkutan barang. Maka kita bisa lihat gimana bannya, bagaimana tidak remnya, dan sebagainya. Razia yang dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat ini berakhir hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Puluhan kendaraan pengangkutan umum dan barang yang ditahan di halaman kantor disuhub diwajibkan mengikuti proses atas bukti pelanggaran kelalaian melakukan uji kir hingga ke pengadilan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.